Halo assalamualaikum balik lagi di resep herni kali ini saya akan membuat menduan keriting salah satu makanan khas dari daerah Banyumas Raya untuk kamu yang penasaran cara membuatnya seperti apa jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya terima kasih yang sudah subscribe nah untuk cara membuat dan bahan-bahan yang digunakan pertama-tama untuk bahan yang digunakan saya menggunakan 8 buah tempe untuk tempe menduan ini khusus ya tempenya bentuknya itu tipis dan lebar-lebar seperti ini satu bungkusnya biasanya berisi 2 keping tempe menduan kalau teman-teman di rumah gak ada tempe menduan yang tipis seperti ini teman-teman bisa gunakan tempe yang biasa kemudian diiris tipis kenapa menggunakan tempe yang tipis karena untuk memasak menduan itu kan cepat ya gak lama-lama jadi gunakan tempe yang tipis supaya menduannya cepat matang kalau sudah tempe menduannya sudah disiapkan seperti ini silakan teman-teman sesikan terlebih dahulu selanjutnya untuk bumbu yang digunakan ini gampang banget saya menggunakan garam sebanyak 1 sendok teh kemudian ada bawang putih 3 siung selanjutnya biar tambah gurih gunakan ketumbar di biji ketumbar sebanyak 1,5 sendok teh selanjutnya ulek bumbu tersebut sampai teksturnya menjadi halus nah kalau bumbunya sudah halus seperti ini ya silakan teman-teman sisikan terlebih dahulu untuk bumbu silakan teman-teman sisikan dulu ya selanjutnya kita ke adonan tepung untuk adonan tepung saya menggunakan tepung sagu 10 sendok makan atau 100 gram selanjutnya ada tepung terigu sebanyak 100 gram atau 10 sendok makan kemudian tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya semuanya kemudian tambahkan air ini bukan air panas ya ini air biasa aja ya air biasa juga bukan air dingin dari kulkas bukan ya tapi ini air biasa ya untuk air saya gunakan sebanyak 230 ml air silakan teman-teman tuang airnya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk ke adonan silakan teman-teman aduk sampai adonannya ini menjadi tercampur rata selanjutnya kalau sudah tercampur rata adonan tepungnya ini tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis seperti ini ya nah untuk membuat mendoan itu wajib menggunakan daun bawang ya jadi kalau teman-teman bikin mendoan jangan sampai ketinggalan yang namanya daun bawang ya silakan teman-teman aduk daun bawang tersebut ya dengan adonan tepung kalau sudah tercampur rata seperti ini siap untuk digunakan untuk menggoreng mendoan nah untuk menggoreng tempe mendoan caranya kemampangan ambil 1 lembar tempe mendoan kemudian celupkan di adonan tepung dan kalau sudah dicelupkan di adonan tepung silakan teman-teman goreng di minyak panas sambil digoyang-goyangkan mendoannya seperti ini ya nah kalau sudah digoyang-goyangkan mendoannya ini otomatis tepung-tepungnya itu akan banyak terpisah gitu ya nah dari pisahan-pisahan tepung itulah yang akan dijadikan keritingnya atau menjadi kriuknya gitu ya jadi silakan caranya seperti itu ya kemudian kalau kriuknya ini sudah mulai matang ya sudah mulai kering seperti ini silakan teman-teman ambil menggunakan solet ya kemudian taruh kriuknya itu di bagian tengah mendoan ya seperti ini ya nah seperti ini selanjutnya untuk menggoreng mendoan itu gak perlu lama-lama ya goreng sampai setengah matang aja ya karena ini menggunakan tempe yang tipis jadi ketika digoreng itu juga cepat matang juga ya kemudian silakan teman-teman balik ya kalau sudah digoreng dibalik supaya gak gosong kemudian kalau sudah dibalik dimasak sebentar aja ya pokoknya untuk membuat mendoan itu gak perlu berlama-lama ya cukup dimasak 2-3 menitan dimasak di minyak yang panas ya kemudian mendoannya sudah matang hasilnya seperti ini ada kriuk-kriuknya seperti ini ya kemudian silakan teman-teman goreng semua adonannya dengan cara yang sama ya yaitu ambil 1 bah tempe mendoan dicelupkan di tepung kemudian digoyang-goyangkan di minyak panas seperti ini kalau sudah terpisah tepung-tepungnya ini biarkan saja ya teman-teman bisa ambil sedikit lagi adonan untuk membuat kremesan atau membuat kriuknya di minyak tersebut ya diambil sedikit adonan kemudian dituang sedikit-sedikit gitu ya kemudian kalau sudah dituang seperti ini ya selanjutnya biarkan sampai kriuknya ini menjadi kering kalau sudah kering teman-teman bisa taruh di bagian tengah mendoan ya karena di tengah mendoan ini kan tepungnya masih basah sehingga si kriuknya ini akan nempel dengan sendirinya nah kalau sudah seperti ini selanjutnya teman-teman bisa rendam mendoan tersebut di minyak ya kemudian tinggal di balik ya untuk menggoreng mendoan gak perlu lama-lama ya ini cukup seperti ini kemudian dibalik cukup waktu 2-3 menit digoreng di minyak panas mendoan sudah matang cepat kan membuatnya nah seperti ini kemudian tinggal diangkat dan ditiriskan silahkan teman-teman goreng sampai semua adonannya selesai nah kalau sudah selesai semua hasilnya seperti ini ya teman-teman untuk menikmati tempe mendoan teman-teman bisa gunakan cabai hijau yang kecil-kecil itu ataupun teman-teman juga bisa gunakan sambal kecap seperti ini untuk sambal kecap teman-teman bisa bikin sendiri lah ya dari bawang merah cabai kemudian dikasih kecap sudah diaduk rata jadilah sama kecap sebagai pelengkap dari tempe mendoannya ini nah untuk kamu yang penasaran rasanya seperti apa tempe mendoan keritingnya yuk kita cobain dulu ya ini ya saya ambil satu mendoan ini teman-teman bisa perhatikan nih keritingannya banyak ya jadi mendoannya tuh gak polos gitu ya kemudian ini ini juga gak terlalu berminyak banget ya jadi gak terlalu oily gitu ya kemudian ini saya belah jadi dua ya kemudian tinggal dicocolkan ke sambal kecap ini yuk kita cobain dulu bismillahirrahmanirrahim nih kita cocolkan di sambal kecap seperti ini untuk rasanya seperti apa yuk kita cobain nih aduh ini enak banget pastinya ya dan rasanya rasanya mantep silahkan teman-teman coba di rumah ini bisa untuk lauk bisa untuk ide jualan juga silahkan teman-teman coba di rumah karena ini resepnya enak semoga video ini bermanfaat terima kasih yang sudah menonton jangan lupa klik like komen dan share di seluruh sosial media dan jangan lupa klik subscribe untuk kamu yang belum subscribe mohon maaf jika ada salah kata sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum